Setelah udah di... Hello guys, welcome back to my channel, aku Safira Mianita Dan pada video kali ini, aku bakalan buat skincare rutin seperti yang udah kalian request Thank you banget buat kalian yang udah nge-request Kalau misalnya kalian ada request lagi, atau saran, atau kritik, atau apapun yang mau kalian sampaikan ke aku Tinggal komen aja di bawah Ya, disini aku juga mau bilang, kalau aku ini bukan dokter kulit Jadi, aku gak bisa jamin 100% produk-produk yang aku pake dan cocok di muka aku ini bisa juga cocok di muka kalian Karena setiap muka orang itu berbeda-beda Oh iya, aku juga mau kasih tau, kalau tipe kulit aku ini normal to combination Kadang-kadang kulit aku tuh kayak biasa aja Nah, sudah gak terlalu banyak minyak dan juga gak terlalu kering Jadi, aku anggap itu normal Dan kadang-kadang juga kalau misalnya lagi panas banget Itu kulit aku jadi cenderung ke kombinasi Bagian t-zone-nya itu berminyak Dan beberapa part lainnya itu ada yang kering So, ya If you guys want to know apa aja skincare aku So, please keep on watching Oke, jadi pertama-tama aku bakal ngasih tau dulu Produk-produk apa aja yang aku pake untuk menghapus makeup aku sehari-hari Nah, biasanya kalau untuk menghapus eye makeup Seperti eyeshadow, eyeliner, alis, sama bibir Itu biasanya aku pake ini Pixie Eye & Lip Makeup Remover yang kayak gini Aku suka banget sama yang ini Aku gak tau kenapa Dan ini udah mau habis But, aku sudah ada stoknya lagi yang baru Nah, kalau buat mascara Aku gak pake yang tadi Aku pake yang beda Aku pake baby oil buat mascara Yang ini Terserah sih sebenernya baby oil apa aja Biasanya aku kayak taruhin di tangan Terus aku kayak puter-puter gini Kayak gini-gini pake tangan Dan menurut aku kalau pake ini Jadi lebih apa ya Dia lebih keangkat dan gak meleber kemana-mana Nah, selanjutnya untuk membersihkan seluruh wajahku Aku biasanya pake Wardah Lightening Milk Cleanser yang kayak gini Setelah udah diusep-usep pake milk cleanser ini Selanjutnya aku cuci muka aku Dan cuci muka yang aku pake disini Itu dari Etude House Ini yang White Moistful Cushion Cleansing Foam Yang kayak gini Kebetulan yang ini udah habis Dan aku belum sempat beli lagi Jadi aku mencoba pake face wash yang baru Ini aku pake dari Agnes yang Creamy Wash Agnes Creamy Wash Ya, yang ini Aku baru pake ini kayak baru beberapa hari Jadi aku sebenernya belum bisa terlalu tau Apakah ini cocok di muka aku atau enggak Tapi kalau misalpun gak cocok Aku bakal kembali lagi pake Etude House yang ini Kalau misal cocok aku bakal lanjutin pake yang ini Lalu setelah aku cuci muka Biasa aku pake toner Disini aku pake toner dari Etude House Yang White Moistful Ini satu set aku gelinya Sama sabun cuci mukanya Kalau misal ada yang nanya Sebenernya toner itu gunanya buat apa sih? Toner itu gunanya buat apa ya? Biar dia lebih ngangkat makeup kamu yang masih bersisah gitu Walaupun biasanya aku udah pake Milk Cleanser Terus aku udah cuci muka Aku pake sabun Tetep aja masih ada makeup yang nempel Walaupun itu cuma dikit banget Tapi tetep aja masih ada makeup yang nempel Jadi kalau kamu pake toner Dia ngangkat lagi makeup kamu yang nempel itu Jadi muka kamu jauh lebih bersih Lalu setelah aku pake toner Biasanya aku pake moisturizer Disini aku pake Esfolio Moisture Shooting Gel Aloe Vera Yang kayak gini Nah kalau kalian misalnya sudah pernah nonton video aku sebelumnya Yang beauty haul Kalian pasti tau Kalau misalnya aku punya ini Aloe vera ini banyak banget Jadi aku mau bagi-bagiin ke kalian Para subscribers aku Tapi nanti Kalau misalnya aku udah Mencapai angka Subscribers yang udah aku targetin So kalau misalnya kalian pengen dapetin ini Kalian subscribe sekarang Next untuk masker Disini aku ada Black Sugar Mask Wash Off Dari Skin Food yang kayak gini Kalau masker ini lebih ke scrubbing ya Lebih untuk mengangkat kulit mati Karena di dalamnya ini terdapat Butiran-butiran gula Kayaknya sih gula asli sih menurut aku Setelah itu Biasanya sesudah scrubbing itu Aku pake masker Bukan langsung sih Kayak misalnya aku nge-scrub sore Terus aku bakal pake maskernya malem Nah aku pake masker yang Kayak gini Mask Heat gitu Aku lebih suka pake masker yang bentuk kertas gini Daripada masker yang dioles-olesin ke muka Disini aku pake merek apa aja sih Ini ada dari Outbo Ini dari Esfolio Ini dari Act to the House Ini dari Esfolio juga Aku juga pernah pake dari Cathy Doll Dan Ya paling itu-itu aja sih Merek-merek yang biasa aku pake Nah selanjutnya masih dimasker Tapi ini yang dibawa tidur Ini ada water sleeping mask Dari Laneige Ini yang travel size-nya sih Nah ini biasanya aku pake Kayak Dua hari sekali Setiap mau tidur Aku lumayan rajin sih pake ini Soalnya pakenya cuman Di Usepin aja ke seluruh wajah Terus tidur Terus besok tinggal dicuci Easy Oh iya hampir lupa Kalau misalnya aku lagi jerawatan Kayak lagi mau dateng bulan tuh Biasanya jerawatan kan Aku pake Agnes Point Clear Yang kayak gini Ini tuh bagus banget Kayak misalnya Aku pake hari ini Besok jerawatnya itu udah kering So Aku rekomen ini buat kalian Well buat bagian muka udah selesai Sekarang aku bakal lanjut ke bagian badan Buat sabun badan Aku Gak pake sabun badan tertentu Maksudnya kayak Aku pake merek ini nih Nggak Tapi aku pake segala jenis Merek sabun Apa aja Bisa Lifeboy Biore Dove Dove Citralah Apalagi ya Lifeboy Pokoknya segala macem Karena Aku biasa pake sabun Apa aja yang ada di kamar mandi Soalnya aku Kamar mandinya itu sharing sama Koko aku Jadinya Kayak Ya udah apa yang dia pake Itu yang aku pake Dan aku juga gak pernah ada Kayak concern gitu Itu kalo aku pake Sabun badan yang merek ini Atau merek ini Semuanya cocok Selanjutnya Minimal seminggu sekali Aku Bakal nge-scrub badan aku Disini aku pake Body scrub dari Shinzui Yang kayak gini Lalu aku juga kadang-kadang Pake yang ini Satu Widening sea scrub Ini aku lebih fokusin Ke kayak Dark spot gitu sih Kayak Di Ini apa Sikut Ya Kayak di sikut Atau di Lutut Gitu-gitu Aku biasanya pake Yang ini Lalu selanjutnya Setelah mandi nih Biasanya aku pake Body lotion Ini dari Lubriderm Kayak gini Ini apa Aku gak tau Ya ada jual Di Indonesia Atau engga Soalnya ini dibeliin Mami aku waktu itu Di Amerika Jadi aku gak tau Whether ini ada jual disini Atau engga Tapi Aku suka banget Sama si Lubriderm ini Dia bener-bener Melembabkan kulit aku Dan dia tuh gak lengket Nah lalu selanjutnya Ini gak Tiap hari sih Paling kayak seminggu Sekali Ini dari Etude House Oh my god Yang kayak gini Ini buat Dark spot gitu sih Ini biasa aku pake di Ini apa Sikut Sama di Lutut aku Ya rupanya udah abis Gitu aja Skincare aku Thank you so much For watching If you guys enjoy This video Don't forget to Click the like button Comment And subscribe See you on my next video Bye 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 bye